Tetapi kalau hanya kanabidiolnya saja dan itu sudah ada uji-uji klinisnya juga Itu saya kira masih mungkin untuk dilegalkan tentu saja sebagai obat Kalau itu sebagai obat maka nanti tentu harus mengikuti peraturan atau prosedur sebagai legalisasi obat Seperti melalui badan POM, disubmitkan bukti-bukti uji klinisnya dan sebagainya Lalu akan dilakukan evaluasi terhadap risiko dan manfaat Sehingga kemudian bisa istilahnya kalau mau istilahnya dilegalkan begitu Melalui kanabidiolnya itu saja, bukan keseluruhan dari ganjanya Jadi kalau saya berpendapat ganjanya sendiri tetap masuk dalam golongan satu narkotik Karena potensialnya untuk abuse itu besar